kentung kentang akan siap-siap keluar rumah nah kentang mau keluar Nah apa penyebabnya kucing kita itu selalu keluar rumah teman-teman 123 kentang siap-siap mau kabur teman-teman enggak jadi karena ada ada beberapa penyebab sehingga kucing kita itu suka keluar rumah nah simak video ini sampai selesai ya mengapa kucing kita ini suka keluar dari rumah apa penyebabnya teman-teman selamat menonton nah siap-siap ketika saya akan buka pintu kentang akan keluar rumah 123 kentang cepat pulang ya Oke shalom assalamualaikum salam sejahtera buat kita semuanya jumpa lagi dengan saya di channel kucing jalanan kali ini channel kucing jalanan akan berbagi informasi tentang mengapa kucing kita sering meninggalkan rumah apa alasannya dan ah bisakah kucing kita ini kembali dan apa alasannya juga jika mereka kembali teman-teman bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini bantu kami dalam subscribe supaya channel ini bisa berkembang supaya channel ini bisa banyak dikenal orang dengan cara menekan gambar kucing yang ada di pojok bawah sebelah kanan subscribe ini sangat kami butuhkan teman-teman untuk perkembangan channel ini untuk kelangsungan channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan channel ini jika berkembang saya akan dedikasikan bagi kehidupan kucing-kucing yang ada di jalanan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini saya mengucapkan selamat datang semoga informasi yang kalian butuhkan seputar kucing atau info perawatan kucing bisa kalian temukan di channel kucing jalanan nah kali ini channel kucing jalanan akan memberikan informasi mengapa kucing yang sering meninggalkan rumah kita dan mengapa kucing kembali ke rumah kita Selamat menonton teman-teman semuanya ingat jangan diskip supaya kalian bisa menerima informasi ini dengan lebih jelas sebagai pecinta kucing tentunya kita mempunyai pengalaman terkadang kita memelihara kucing dan yang kucing kita itu kabur dari rumah dan kaburnya ini biasanya itu paling cepat mereka pulang itu 1 kali 24 jam bahkan ada yang pulang itu sampai berhari-hari biasa sampai dua sampai tiga hari dan jika mereka pulang tanpa disangka-sangka nah ini bagi kita pecinta kucing merupakan hal yang sangat emosional terkadang kita pasti akan marah sedih dan jengkel kepada kucing kesayangan kita nah teman-teman sekalian ada beberapa penyebab mengapa kucing kita ini sering kabur dari rumah atau meninggalkan rumah yang pertama itu teman-teman adalah kucing kita itu stress seperti manusia hewan pun bisa juga mengalami yang namanya stress tak terkecuali kucing nah stress ini bisa menyebabkan kucing meninggalkan rumah pemiliknya nah beberapa faktor yang bisa memicu kucing stress antara lain adalah lingkungan yang berisik atau ada kucing lain di lingkungannya yang membuat kucing peliharaanmu itu tidak suka nah jika kamu memelihara seekor kucing penting untuk mengetahui tanda-tanda kucing mengalami stress nah disini tanda-tanda kucing yang mengalami stress adalah antara lain biasa kucing kita itu bersikap lebih agresif kepada hewan lain bahkan bisa kepada pemiliknya sendiri nah selain itu juga teman-teman ada juga kucing yang malah bersembunyi ketika mereka stress kalau sudah bersembunyi biasanya kucing juga tidak mau makan nah jika sudah mengalami kucing fase ini maka biasanya kucing akan tiba-tiba pergi dari rumah terus yang kedua kucing adanya persaingan dengan kucing lainnya nah biasanya ini kucing jantan yang mempunyai wilayah teritorial yang dimana mereka akan menandai wilayahnya menggunakan air seni mereka nah jika ada kucing lain yang mendekati wilayah kucing peliharaan kalian mereka akan berkelahi nah jika kucing peliharaan kalian itu berkelahi maka ia akan pergi sebagai bentuk konsekuensi dari perkelahian nah untuk menghindari hal ini biasanya dokter hewan saya menyarankan untuk melakukan yang namanya sterilisasi biar kucing kita menjadi lebih tenang dan betah di rumah yang ketiga itu mencari kucing betina dengan alasan reproduksi nah untuk yang satu ini biasanya terjadi jika kamu melihara kucing jantan kucing jantan ketika kucing jantan kalian ini birahi mereka akan pergi mencari kucing betina dan ini bisa sampai berhari-hari baru kucing kalian akan pulang ke rumah yang keempat itu kucing meninggalkan rumah itu karena sakit parah nah jika kucing peliharaan kalian itu tiba-tiba pergi dan menghilang dari rumah kalian biasanya jadi karena sedang mengalami sakit yang parah nah ketika kucing kalian dalam kondisi sakit parah atau bahkan sekarang biasanya kucing kita itu akan menghilangkan jejaknya nah kucing liar ini biasanya mencari tempat balik semak semak di dalam got kering atau celah-celah yang sempit untuk menyembunyikan diri mereka yang kelima teman-teman kucing kita itu merasa bosan nah ternyata bukan cuma manusia saja yang ini merasa bosan kucing juga bisa mengalami yang namanya bosan nah hal itu bisa terjadi jika kucing kalian sering ditinggalkan sendiri di dalam rumah atau jarang diajak bermain oleh kalian nah saat kucing peliharaan kalian ini merasa bosan di dalam rumah kalian itu di akan berusaha sekuat mungkin untuk pergi dan berharap mendapatkan kesenangan dan suasana baru di luar rumah terus yang keenam adalah kucing itu tidak dirawat dengan baik penyebab terakhir kucing itu meninggalkan rumah adalah bisa karena kalian tidak merawatnya dengan baik atau diperlakukan oleh tuannya dengan baik nah jika tidak diperlakukan dengan baik seperti jarang diberi makan jarang diajak bermain atau sering ditinggalkan biasanya ini seekor kucing akan pergi dari rumah kalian nah oleh karena itu sebagai pemilik atau sebagai owner kucing kalian itu dirawat dengan baik ya nah jangan lupa juga kalian untuk menunjukkan rasa kasih sayang kalian kepada kucing kalian dan karena bagaimanapun teman-teman kucing kita itu juga adalah makhluk hidup punya rasa ingin disayang nah jika kalian merasa informasi ini bermanfaat buat kalian bantu kami di dalam subscribe teman-teman supaya channel ini bisa berkembang dan channel ini saya akan dedikasikan bagi kehidupan kucing-kucing yang ada di jalanan yakinlah teman-teman kalau kalian merawat kucing kalian dengan baik pasti kucing kalian itu tidak akan pergi meninggalkan rumah kalian atau kucing kalian pasti akan kembali jika mereka pergi berhari-hari kalau tidak terjadi kecelakaan di luar sana teman-teman selamat menonton video ini terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai jumpa di video saya selanjutnya di channel kucing jalanan semoga kita tetap senantiasa sehat selalu diberikan berkat oleh Tuhan yang maha kuasa see you for the next video and bye bye teman-teman semuanya selamat menikmati